selamat menikmati selamat menikmati atau cara mengaktifkan ini satu unit power supply merek artesin ini oh delta ini merek delta elektronik model DPS 835ABA input 50Hz 60Hz 100-127V 10A dan outputnya 69A 200-240V 5A inputnya juga 69A jadi power supply ini bisa aktif di ring input 100-240V intinya begitu ini sudah saya juice bisa dari 6-13V modelnya seperti ini nanti kita bongkar seperti apa caranya atau sebelah mana pinnya yang untuk mengajus ya atau mengaktifkan ini buat dokumentasi ya untuk blog saya nanti biar tersimpan di youtube biar nanti kalau ada barang lagi atau ada unit lagi bisa untuk referensi referensi tidak lupa dan juga biar teman-teman yang ingin wakib bisa mempraktekan ya oke kita bongkar saja untuk dalamnya seperti apa ini bodinya seperti artesin ya sama persis artesin tapi ini produk dari delta oke teman-teman yang baru bergabung di channel saya ya jangan lupa dukung channel saya agar semakin berkembang jangan lupa subscribe dan komen di bawah ya untuk notifikasinya juga jangan lupa untuk dalamnya seperti ini untuk delta delta agak penuh daripada artesin seperti ini langsung kita bungkar untuk pcp-nya selamat menikmati selamat menikmati seperti ini untuk dalamnya ya untuk power supply nya untuk outputnya sebelah sini ini untuk please ini untuk main main plus output input sudah ada jack ini jack AC ya seperti biasa yang dipakai di monitor atau CPU computer untuk mengaktifkan harus di jumper disini ya untuk pin disini kita shortkan atau kita jumper pin 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 ini disortkan ya ini supaya bisa aktif kalau supply nya 1 2 3 4 nah disini ini saya shortkan atau saya konsletkan agar aktif untuk kajusnya disini bentar ini sudah saya kasih lem saya buang dulu untuk lemnya karena kalau tidak dilem sangat rawan lepas ya karena sangat kecil sekali untuk jalur PCB nya kebetulan saya cuma punya satu unit ini ya jadi ini nggak bisa bongkar lagi yang standar nah disini disini itu sebenarnya ada trim pot disini ada trim pot seperti ini trim pot kecil trim pot kecil seperti ini terus saya tarik keluar kabel dan ditambah resistor ya ini ini sebenarnya sudah lama saya modip tapi belum sempat saya bikin konten ya ini saya usahakan kita bikin konten buat dokumentasi nah ini lepas nggak apa-apa oke saya buang dulu ya untuk trimnya ok 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 untuk pin nya disini ya untuk pin ajus nya nah sepertinya disini itu ada trim pot seperti ini ini saya lepas terus saya tarik keluar disini dan di kaki yang kanan ini trim pot 1 2 3 ini kaki trim pot kita tarik luar dan disini saya jumper resistor ke R sini ini ada resistor ini ada resistor jumper kesini R4 K7 tipin kaki tengah trim pot kita jumper ke R sini ya ini ada R ini nah jumper kesini dan kaki kabel yang satunya ikut yang sebelah kanan ya ini kanan kanan trim pot disini ini kanan trim pot disini kaki kiri kaki kiri ini kaki tengah jadi kabel ajus nya ikut yang kaki tengah sama kaki kanan dan di jumper kaki tengah ke R sini 4 K7 dan untuk potensi nya kita pakai 5K 5K ini kaki kiri dan tengah digabung dan di seri resistor 1K ini 1K ini yang kaki 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 kiri dan di kaki kaki kiri dan di kaki kiri dan di kaki kiri dan di kaki kiri untuk dalamnya seperti ini delta bisa di ajus 6-13V 6V-13V ya delta tipe ini ya delta tipe DPS835A B ini ya tipe modelnya output 69A 12V standar moda engine ini oke teman-teman kita coba dulu ya kita coba dulu untuk outputnya sini outputnya jangan lupa kipas dipasang karena kalau tidak dipasang pasti akan protect akan protect oh ini kepalik ya outputnya kepalik selamat menikmati 13,2V ini maksimal 13V ini maksimal 13V ya bila saya naikkan lagi akan protect ini kita coba nah protect jadi maksimal di 13V 13V oke teman-teman sekian sekian-teman sekian dulu ya sekian dulu ya videonya berbagi cara modif power supply delta itu tadi ya untuk dipannya semoga bisa buat referensi teman-teman yang ingin modif power supply ini dan juga ini buat dokumentasi ini agar nanti bisa untuk buat contoh kalau ada barang lagi ya unit lagi oke sekup sekian dulu ya dari saya semoga teman-teman diberi kesehatan murah rezeki dimanapun anda berada salam ngoprek mania wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax